Intro Selamat datang teman-teman sekalian Kembali lagi bersama gue Zyrapir Dan di video kali ini kita akan memainkan lagi game Genshin Impact Dan juga selamat berbuka puasa ya guys Gimana puasanya? Apakah kalian full? Gak bolong kan? Jangan sampai bolong ya Dan ya kali ini kita di Genshin Impact kali ini Kita akan mengerjakan ini guys Nah ini event undangannya Linet Cara terbaik memahami seorang adalah dengan menghabiskan waktu bersamanya Baik dengan teman lama ataupun teman baru Oke ini kayaknya menarik nih guys Kita akan cari semua endingnya ya Untuk event datenya si Linet Oke kita buka aja dulu Nah ini event undangan Linet, variable acak, dan kucing Ada kucing? Berkaitan sama kucing ya? Linet kan kucing? Oke tadi mulai ya Waktunya kita menemui Doi ini guys Keputusan ada disana ya? Oke kita teleport aja guys Biar cepet Nah itu dia Linet lagi sama kucing Kucing hitam guys Coba kita samperin Linet sama kucing MC kita ngomong ya Dalam hati Wah Wah gue demen sih Suara si Linet ini gue demen guys Hampiri pelan Hampiri pelan Kaget nih Oke oke nyalakan mode mengobrol Aku sampe lompat karena kaget Kirain tertangkap Ada yang mau culik kamu Secara objektif masalah ini aku sendiri yang buat Oke sepertinya habis kerja ya Linet ini ya Dan mereka sekarang lagi ke labakan cari kamu Gitu kenapa Bintang utama Aku sudah sering terima undangan tampil solo Cuma biasanya aku minta Linet tolak semua Main drama gitu kah? Oh iya festival film Fontinalia ya Oh si Linet mau jadi aktris nih guys Bahkan aktor ya aktris nih Kalau cewek tuh Bahkan Linet saja ikut-ikutan Tapi tuh mpunnya Linet ini gak bareng si Linet Biasanya suka berduaan gitu loh Si Linet sama Linet ini Debut fenomenal boneka si pesulat Yang mana tuh guys Franku adalah menjadi boneka Bentar bentar Jadi boneka Maksudnya gimana coy Eh iya sih Memang ya Tapi yang nontonnya bisa paham ceritanya Tidak Ini mah kayak nonton Mr. Bean mungkin ya Tanpa daya loh loh Kalau si Linet lembut banget loh guys Gua senang loh Si Linet ini ada event undangannya nih Oke oke Kali ini Lini Tidak bisa dijadikan pagar betis Maksudnya gak bisa ditolak gitu ya Ada suatu yang aneh ketika aku Waktu di atas panggung Apa tuh Bani nama kucingnya ya Itu kucing peliharaanmu Kan kami baru kenal Oh baru kenal Terus namanya kamu yang kasih Kok gue demen ya Liat telinganya Linet ini guys Dia kan ini kan Kayak Diona tuh Cuman Keturunan Neko Mimi Liat telinganya Telinganya Telinga biasa loh Kalau si Linet Pemilik Oh dia Bukan kucing liar ya Ya ada dasinya juga ya Dasi kuku kuku tuh Hmm Kayaknya Linet lagi bingung nih Ini termasuk keputusan yang sulit ya? Hmm... Tapi kali ini dia tidak ada Padahal aku lagi butuh Jarang sih ada kejadian kayak gini Apa nih? Batmometer? Oh, kartu Kota kartu tuh Terus gimana caranya itu bisa bantu kamu ambil keputusan? Ini mah gacha coy Ambil keputusannya pakai gacha coy Kalau angkanya di atas 5 Aku pergi cari pemiliknya Bonnie Kalau di bawah 5 Aku akan balik ke pesta Hmm... Sederhana dan mudah dimengerti ya Oke dapat apa nih? Ketika Lynette tindak menarik kartu Alatnya mengeluarkan suara bergeri Linnette memukul alatnya sampai semua kartu yang ada di dalamnya terjatuh Ehm... Kayaknya bukan itu masalahnya ya Ehm... Di bawah 5 ya? Berarti tidak bisa bantu Bonnie Berarti kartunya ditukar lantai Berarti ini bukan takdir Oh, oke Ini MC kita ngomong dalam hati nih guys Dan kata lain kalau ngomong kartu dari lantai tidak termasuk takdir Berarti jawabannya salah Kayaknya maksud si Lynette itu kadang kita harus terima kalau jawabannya tidak sesuai keinginan Takdir kita saling bersilangan Ngomong yang begitu mending biarin si Lynette saja deh Oke oke aku ambil kartu deh Tapi kayaknya si Lynette pengen ambil kartunya guys Dia males banget itu mager banget balik ke tempat pesta tuh ya Yaudah deh kita ambil kartunya ya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke Balik saja ke pesta Tolongin Bonnie deh Entahlah biar takdir yang memutuskan Ini kenapa pilihannya beda sendiri coy Pateometer Gimana kalau tidak dua-duanya Gimana guys Ini kayaknya rutenya sih guys Balik ke pesta Tolongin Bonnie Entahlah biar takdir yang memutuskan Atau gimana kalau tidak dua-duanya Bentar kita lihat di dialog si Linet Lalu kamu Kalau ada saran tentang apa yang sebaiknya ku kerjakan Silahkan ngomong langsung Berarti si Linet menyerahkan semuanya pada kita guys Yaudah Sebenernya gue pengen pick yang ini sih Gue penasaran yang ini nih Tapi Mending kita tolongin Bonnie deh Atau gimana kalau tidak dua-duanya Yang ini dulu deh Yang ini nih yang ini Entahlah biar takdir yang memutuskan Atau tolongin Bonnie deh Tolongin Bonnie Jadi apa rencanamu buat mencari pemiliknya Bonnie Tentu saja Itu tujuan kita temuin Linet ya guys Kita temenin dia Ayo aku juga masih ingin bareng kalian Tapi kasian guys si Bonnie ditinggal guys Ya walaupun mungkin gak jauh-jauh amat dari rumahnya ya Kan kucing emang suka Ini Suka petualangan guys Balik-balik maghrib mungkin Atau pas lapar doang balik Setelah itu ya Makan lagi keluar Pergi selama Kan dia tuh Jalan-jalan lagi keluar Sama temen-temennya Suka petualangan guys Suka petualangan guys Suka petualangan guys Konnichiwa Linet-san Tabibito-san Eee Ada yang minta tolongin cari kucing kah? Ie Nggak Nggak kataと思うけど Koneko hirottan no kashira Hai Ilaiがないなら Gia kuni tatsunevitoの annai Odaしてもいいですか? Eee Mochiron Lipana kokorogekね Koceraから mongsi komeるわよ Miau Moussikomi完了 Kainusiが探しに来てくれるまで Hitomazuうちにおいで Sareから Arigato Nagaiことつきあってくれて Iya sama-sama Jangan sungkan kok Aku senang juga kok Oh dia mau balik ke pesta dulu ya Aku akan siapkan teh enak buat kamu Mampillah ke rumah Main sama Bonnie Oh kita diundang guys Yaudah sampai ketemu disana ya Gua baper-baper sedikit loh Baper-baper sedikit Baper-baper sedikit Baper-baper sedikit Gitu loh guys Sesuaikan waktunya Ke jam 7 Sampai jam 9 Besok ya Oke Besok Kita car Jam 7 Nah ini Kita temuin Linette Di rumahnya guys Dari ini gampang ya Alurnya nih Tadi kan dikasih 4 pilihan Kalau karma gampang sih Cari ending-endingnya ya Kalau dulu tuh guys Kalian harus bener-bener ini Pilihannya tuh Harus bener-bener inget Mana yang kalian pilih gitu Kalau mau cari semua endingnya tuh Kalau sekarang kan Bumpa yang mudah ditandain nanti Kucing ini punya aku ya Karena aku sudah bilang bukan Loh kenapa-apa ada rebutan nih Ada apa nih Sangat disayangkan sih ya Kita tidak bisa menikmati tehnya Tapi gak apa-apa lah Kucing ini Kemungkinan kamu udah gayasan Manusiawi Pemeriksaan pasti merupakan Pemeriksaan khusus Yang tidak perlu dipicu secara aktif Dan akan terpicu otomatis Dalam kesempatan tertentu Jika lolos pemeriksaan Kamu akan bisa menemukan Informasi tersembunyi Misalnya keanehan pada sikap seseorang Atau detail yang tidak wajar Pada sesuatu Oh Berhasil mengamati ekspresi Pria ini sedikit tidak wajar Iya sih Dia ngomongnya kemungkinan loh guys Sedangkan yang cewek tadi Dia tuh bilang Ini kucing temannya gitu ya Dia ragu-ragu Sepertinya menyembunyikan sesuatu Matanya terus lihat ke kiri dan kanan Seperti tidak ingin jadi pusat perhatian Mekaniknya makin bertambah ya Gimana kalau suruh si Bonnie Sendiri yang tentukan nih Kenapa? Halus Kita lihat si Bonnie Bakal nyamperin siapa Patometer melakukan pemisahan secara acak Iya guys Mekaniknya baru loh ini Biasanya akan menunjukkan Arah pergerakan takdir Atau kegalaan dan keberhasilan Dari sebuah tindakan Tekan untuk mengambil Satu kartu dan dapatkan Satu angka acak Dari 1 sampai 20 Jika angkanya lebih besar Dari target pemisahan Maka pemisahan kali ini Dianggap berhasil Jika sebaliknya Dianggap gagal Berarti ya Kita harus Lewati itu ya Targetnya ya Oke 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 Terus Ajalah Ajalah Menjir Gue pilih sendiri Coy Luz Kita lihat Bonnie Mau nyamperin siapa Hah Wuh Berhasil memeriksa GG gue guys 18 tuh Bonnie lari ke arahmu Dengan tiang Lalu mulai menampilkan badannya Menteri aku Kayaknya dia suka nih Sama aku Tapi kenapa Dia takut sama kamu Hmm Ini mencurigakan Terus kenapa Kamu yakin banget Dia asalnya Asalnya dari yayasan nih Ini kayaknya Bukan kucing biasa sih Ga sih Bonnie Kayaknya 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 Oh, ada berita juga tuh. Jangan lupa. Ketika itu, kita bisa mencari perempuan ini. Ketika itu, kita bisa mencari perempuan ini. Ketika itu, kita bisa mencari perempuan ini. Tidak. Kita hanya seperti yang kini. Jangan lupa. Mereka berbicara. Tidak. Tidak. Tidak, tidak bisa mencari perempuan lain. Tidak. Lihat, sekarang kita akan bergantung. Tidak. 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 Bukan? Tadi kamu bohong ya? Bongbong selalu punya ciri khas. Kita pandangan matanya, jeda napasnya, atau pembawaannya. Banyak kok yang bisa diperhatikan kalau seseorang sedang berbohong. Ini Lineth bisa mengatakan hal begitu ya. Jago analisis ini si Lineth nih. Umumnya kalau kata tangkap bahasa berbohong, napas seorang jadi tidak teratur. Ya ini bener dan dia biasa panik. Tapi dulu napasmu tidak ada perubahan, malah terlalu tenang dan teratur. Berarti perilaku yang tadi ketika kamu marah dan kesal itu semuanya pura-pura. Kalau kamu jahat, kamu sudah lari dari tadi. Kalau kamu orang baik, kemungkinan kamu ini anggota Garde atau semacamnya. Berarti bener nih. Aku bener, nama aku Elody. Aku bertugas di Garde. Saat ini aku sedang menyelidiki kasus penyelundupan antarbangsa. Kucing ini Bonnie ya, namanya. Nah, pemiliknya itu salah satu tersangka utama penyelidikan kami. Dari ngurus kucing kok jadi urusannya kayak... Begitu ya. Lebih rumit kayaknya. Lebih rumit gitu. Beberapa hari yang lalu, tersangka sadar kami membutuhi. Lalu kabur. Itulah kenapa dia terpisah dengan kucing ini. Kalau misalnya aku yang akan kapur, rasanya aku tidak akan balik lagi. Kucing ini adalah kemungkinan besar, tapi... Malesiose Phantom saja, tapi... Maksudnya, pemerintah dan pemerintah juga menjelidik. Maksudnya, barang apa sih yang diselundupkan? Jadi, kemungkinan 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 terlalu, tidak akan terlalu lupa. Kucing ini baru-barang yang baru-barang yang baru-barang. Waduh, narkotika jenis terbaru. Sinte imitasi. Jadi, seperti ini karena potrzebinya Northern. Masukan memjetujai pembeda kemungkinan terlalu. Waduh sewiat never-barang. Jangan l 1998, leku-barang kutus saja. Se Menschen ada kemungkinan terlalu yang berlari kemungkinan terbolteni dan kemeh connections. Se ORdi itu se exponenterian terlalu yang lubrog kemungkinan terlalu ii. Bet indicative kemungkinan terlalu saya serta cukup. Oke, sudah ada bukti-bukti ya, tapi itu belum berguna karena waktunya sudah berlalu itu jadi siapa orangnya? penelitian institut penelitian Fontaine, ini kenapa ya institut penelitian Fontaine, kebanyakannya orang-orang bermasalah loh guys ya walaupun di wordquest ada juga yang baik ya, di wordquest yang itu loh, yang berkaitan sama ini juga, tapi kebanyakannya entah kenapa bermasalah semua nih jadi namanya tuh Pierre ya, Pierre Lefebvre, mungkin gitu bacanya Lefebvre Linet tau sesuatu Lefebvre si Linet sepertinya tidak wajar jam sekejap muncul ekspresi panik di wajah Linet, aneh, biasanya dia tidak selalu bisa mengontrol emosi seperti robot oh iya, tiba-tiba wajahnya berubah ya si Linet nih, ekspresinya nih, biasanya kan dia tenang-tenang aja nih Merechose Phantom menemukan yang masak tangan di Postal itu, semuanya kucing, dia juga menggunakan Leontine, oh itu ciri-cirinya ya, nah ini ciri-cirinya jadi bangsawan Lefebvre ini tuh, keluarga tersohor tersohornya tuh karena hal jelek ya wah ini berarti, emang orang ini agak bener nih ya, dari orang keluarga Lefebvre ini ya apa mungkin dia semuanya ke pihak keluarga? keluarga mustahil keluarga Lefebvre sudah tidak ada lagi di dunia ini Linet bisa yakin ya, berarti ini si Linet pernah ada hubungan sama keluarga Lefebvre ini kayaknya nih dan si Linet pun mengumpir pasti betul itu ya, keluarga itu memang sudah tidak ada dan anggota penting keluarga itu, termasuk kepala keluarganya itu, tewas dibunuh seseorang tadi kenal oke, menjak itu kekuasaan dan pengaruh keluarga Lefebvre memudar keluarga itu bergerak di banyak sekali aktivitas ilegal banyak orang yang dendam sama keluarga ini guys keluarga bangsawan ini ya anggota keluarga yang tersisa hampir semua mati sakit atau kelaparan yang masih hidup sampai sekarang harus mengganti nama untuk menuruskan hidup oh, begitu ceritanya Pierre ini oknum yang ada di institut penelitian Fontaine guys jadi dia itu sembunyi di sana ya, sebagai anggota mungkin ya informasi ini bukannya rahasia ya, tidak apa di umbar begini terlalu banyak orang yang berbicara terlalu banyak orang yang berbicara terlalu banyak orang yang berbicara oh, kayaknya rekanmu itu percaya banget pada kami berdua ya berbicara ini juga mungkin akan berbicara ke Barney atau orang-orang itu yang berbicara oke kami akan waspada dan mengawasi dan kemungkinan kami akan bantu juga sih apakah kita tampung dulu Bonny untuk sementara ini? hahaha Pierre yang kawo dasu kadoo ka wa amari kitai shenai kedo donna chisana chans mo nogas waki ni ika nai kara jah watashi wa betu no toko ni sosa ni ika nai to mosi Pierre ga hontou ni alawaretara ok linet kenapa? linet kenapa? arigato daijoubu lfeblu no saigo no tooshu wa izen watashi wo kainalasou to shita oomono de ne cuma kepala keluarga Lee Fever itu orang penting yang dulu pernah menculik aku wah linet pernah diculik coy berani-beraninya dia mau menculik linet coy kejadiannya waktu jamun makan malam aku di jebak naik kendaraan keluarga Lefevere aku dibawa ke rumah mereka wah ini ini penculikan nih emang harus di hajar tuh si Pierre tuh ya tapi sebelum situasinya memburuk ayah datang oh si itu ya si Arlesino datang menyelamatkan linet guys jadi begitu jadi yang menghabisi semua apa ya keluarga Lefevere itu si Arlesino guys dan itulah awalnya aku dan Kak Linet bergabung ke House of the Heart oh jadi itu pertemuan mereka berdua ya guys dengan si Arlesino nih oh ini menyatain masa lalunya si Linet guys event undangan ini bukan sekedar event date doang ya sudah lama sekali tidak ku sangka kalau dengar nama itu sekali lagi ini pasti Linet trauma banget sih kamu tidak apa-apa kan aku bukannya sedih cuma teringat Kak Linet saja belakangan ini dia agak aneh sudah berhari-hari menghindar dari aku pergi menyelidiki secara diam-diam dan tiba-tiba memaksa aku untuk terima tawaran acting oh apa dia sudah tahu soal PR di jalan memangnya kita mau kemana kamu mau bantu penyelidikan Linet atau mau membuktikan diri dua-duanya mungkin tapi aku juga penasaran sih kadang memang lebih baik sikat langsung dah yuk yuk sikat langsung oke kita telepon ke sini ya jauh banget nih nah ini rekan-rekan ini nih teman-teman institut peneliti konten kita guys yang di worldquist nih nah itu ada Linet sama Cepress pasitan baru kakak oh Lina belum ketemu sama si Inchepress ya gue kira di EPN tuh ketemu eh kayaknya belum ya belum ketemu ketemu lagi lah ya kurang sekali bisa ketemu lagi oke jadi kamu lagi menyendaki kasus Lepfer ini ya iya udah tau siapa pendalangnya dia sangat berhati-hati tidak ada satupun bukti yang terhisa di tempat keadian kejadian ini mungkin bukan keadian kejadian coy itulah kenapa aku yakin bahwa pelakunya adalah Harbinger wah Secepress bener sih ini pelakunya memang Harbinger coy tapi kayaknya eh si Linet sama Linet kan udah diketahui sama publik kalau makanya tuh patuh kan oh iya udah diketahui ya oke santai aja ya oke santai aja ya Cepress ini friendly kok ini sama Linet sama Linet ya Rine-san mau tazenetのは aku tau kamu sayang adik Linet aku tau kamu sayang adik Linet tapi adik kan tidak selamanya kecil kayaknya ini bener-bener trauma mendalam banget sih si Linet juga sampai gak mau si Linet tuh berurusan lagi sama aku tau kamu sayang adik Linet Ya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Tolong bantunya juga ya. Oh, simbol yang ada di lewantin itu menunjukkan bahwa pemegangnya adalah anak di luar nikah. Jadi si Pierre ini anak haram. Kenapa nih? Oh, menyelewengkan ini ya guys. Sumber daya institut nih. Jadi, pakai ini ya. Pakai ini. Buat tujuan yang tidak baik dia tuh guys. Dan institut pun menghukumnya dengan mencabut akses ke material lelepan untuk tujuan itu. Dan dia pun didiskor sampai penyelidikan atas pelanggarannya selesai. Tapi gak dipencet ya. Mungkin penyelidikan ini harus ke tempat lain sih. Tidak. 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 Oke kita kemana Wah jauh juga nih penyelidikannya dari sini ke sini dong Mana jalan kaki lagi guys Mana nih, loh kesana Wah ini musik paling enak di konten sih KB Robo Eh kok gak bisa gerak Sampai jumpa Sampai jumpa Wuh 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 Eh mana, oi som markas na Wuh Oke Kita coba chapters dulu nih Ini apa nih Botol Oh ini shintennya ya Botol dan topless ini isinya semua shinten imitasi Kadang adem-adem juga sih tanpa Paimon ya guys Paimon kebanyakan bacot Tidak guys Tidak kok guys Tidak kok 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 Tapi obat lainnya untuk apa Nah itu dia Pertanyaan Aku juga gak tau Kalau anda gak tau Saya juga gak tau Eh mana Naik lagi Coba kita periksa ya Ini bukan cuma tanah air Tapi juga anti korosiden nanti bocor Pengen dong Bukan punya kantong yang begini Hima pada untuk Hima pada sekitar Hidupnya Begitu Tidak kok Tidak kok Pertanyaan Tidak kok Jadi kayak kantong kecil yang kedap rapat gitu Eh jadi kayak kantong kecil yang kedap rapat gitu Tidak kok Tidak kok Tidak kok Tidak kok Gizoro si Kagib premat Jika Kizoro si Kizoro si Tidak kok Kizoro si Kizoro si Kizoro si nah itu juga aku gak tau kalau anda gak tau itu yang akan kita selidiki mungkin oke terakhir Lynette sama Bonnie ya pasti dipindah tapi kalau dibawa semua sampai kesini kan terlalu menarik perhatian ya yaudah periksa tong kayunya nih tongnya ada bekas rusak oleh air ini mungkin ya bekas yang sedak kering ada di mulut tong nah ini nih noda bekas air ini ada polanya entah kenapa adanya cuma di sebelah bawah tong saja ini maksudnya tentunya tidak rapat dan ada celah di pinggir-pinggirnya tapi sepertinya di dalam tidak ada bekas air cuma bagian bawahnya saja yang ada bekas terendam begitu ya dan itulah kenapa mercah Spantum tidak menemukan apa-apa yang curigakan di rumahnya ya semuanya rapi banget nih ya si PR ini guys kemudian kalau saat terimanya di laut tidak ada saksi mata jadi begini ya maksudnya jadi dia pasti pakai sesuatu untuk menuntuk rapat kantong besar berisi udara dan menjadikannya pelampung yang kedap udara nah ini oh iya pakai kantong yang ini ya hmm gimana caranya orang yang disuruh mengambil barang atau lokasinya tong yang bisa mengambang dan hanyut di laut sulit disimpan di satu tempat seperti binatang peliharaan kalau boleh ayo kita berenang bersama oke kita langsung saja guys tapi meskipun disini gue sendirian ya kalau bisa dilihatin lah linet lagi ininya ya nah mungkin malah nambangin deh nanti side gamenya guys nah oke disini ya oke kita periksa satu-satu bukan disitu juga katanya bukan dimana kenapa malah lawan bos ini coy bos spontan bos lokal atau memang harus dilawan guys wah ini ngeganggu sih bosnya nih kita lawan dulu kali ya tapi gak ada apa-apa loh disana guys oh disana disana coy maaf 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 gak kelihatan guys bukan disini juga oke dimana lagi lololol dia kesitu oh itu tuh oh ini talinya ya kita langsung pergi aja dulu ya itu kalau lawan bos itu buang-buang waktu coy nanti aja dah itu udah gue pernah lawan bos ACP nya juga udah gue dapetin itu hmm jadi seperti ini ya hmm jadi seperti ini ya tapi kenapa harus repot itu bukannya lebih gampang kalau kedua pihak ketemu di lokasi naik kapal masing-masing lalu bertransaksi oh jadi tidak ingin identitasnya itu ketahuan ya terima kasih telah Tidak ada yang membuatnya. Sekarang, tidak perlu bergerak. Selesai adalah kemampuan yang terbaik. Keputusan yang bergerak, sehingga mereka bergerak bergerak. Tapi, P.A.R. tidak membuatnya. Kalau tidak, tidak perlu membuatnya. Tidak ada yang bekerja sendiri. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak bisa menemukan bukti yang memberatkan dirinya terkait penyelundupan keluarga Karena ada orang lain yang melakukannya juga guys Kalau mereka tidak dekat ya Kamu sudah cek pelabuhannya belum? Teru kacilah beberapa tong bag ini sih cuma bisa begitu doang ya Ya misalkan tidak ada catatannya pelabuhan pun kita masih bisa cari petunjuk lain Ya udah kita mencari nih Saya juga kembali ke Tai dan kembali kemampuan Saya juga kembali ke Tai dan kembali kemampuan Saya juga kembali kemampuan dengan orang lain Saya juga kembali kemampuan Linette dan teman-teman Saya juga kembali dari Rumidus Harbor Kalau kita bisa menemukan pertanyaan Ya, dan Barney juga Saya akan menemukan dulu untuk meminta adik-adikku Adik-adik laki-laki dan adik perempuanku Ada yang lain juga itu guys Mungkin... Kayak... Ini ya... Jadi bukan cuma bertiga berarti di dalam Panti Aswan Hearth of the Heart itu ya Akhirnya cuma bertiga Yang bertiga itu kartu playable-nya Mungkin sisanya itu NPC-nya mungkin ya guys ya Tapi ada banyak orang di dalam gedung yang kita temuin sama si... Itu ya di rumahnya si Linette tuh Bahkan... Oh ini Elodie yang kita temuin tadi kan Kami mau periksa catatan kelabuhan Kamu lagi apa disini? Apa disini memang biasanya sibuk ya? Kami tak לה tapi di rumahnya Kami tak ke hot Christina Isya Tidak, saya akan melihat garis hal yang akan memiliki segala yang terbaru. Hal berdan walau terbaru untuk memperoleh? Kita akan melihat bahan yang terbaru untuk memperoleh. Tidak, tapi itu tidak. Jika kita bisa memasarkan prangan produk percobaan kami, misalnya kita sudah melakukan proses pengolahan. Jadi, kamu mau memasak apa-apa yang coba? dan, kamu mau memasakan malam segera untuk pembunuh? Jeangki my dassel Meskipun saya regresi Senang fears degree nya channel rounded selamat menikmati apa mungkin karena kita baru saja dari pabrik imitasi sintai bahwa yang nempel di kamu itu mungkin rasanya dari kami kalian membelakolikan catatan yang halamannya banyak sekali banyak sekali coy kalian menyadari ada beberapa hal yang didaftarkan atas nama yayasan manusiawi namanya mencolok sekali hanya kita pernah ketemu yang itu tuh yang kepala apa tuh tadi kepala yayasannya tuh ya tuh namanya Benard ya gue udah lupa namanya coy kucing yang kabur dari pihak bentuknya iya iya aku udah tau nih oh waktu Benard ingin melihat Bonnie dari dekat dia sebenernya memeriksa apakah ada sisa sintai imitasi atau tidak di dalam perutnya dia menggunakan hewan-hewan di yayasan untuk menyelundupkan sintai imitasi tujuannya agar tidak terlarut oleh asam lambung what jadi dimakan gitu guys jadi sintainya itu mungkin diminum atau dimakan ya tapi dimasukkan dulu ke dalam kantong yang tadi guys yang kantong yang kedap air itu terus dimakan sama atau mungkin ditelan sama hewan-hewannya guys jadi gak ketahuan gitu itu semua agar hewan yang ada di dalamnya bisa bernapas obat yang ditemukan chapres di pabrik rasanya dia tidak kenal karena itu bukan untuk pemakaian manusia itu obat bius untuk hewan pelakunya menggunakan itu supaya mereka tidak bergerak terus ketika di dalam tong animal bus ini guys parah ini coy si piar nih si piar sama si piar sama si piar parah banget nih iyalah sulit untuk dideteksi karena di dalam perut itu apa di perut pun ini juga ada sintai imitasi dia sepertinya bersih kalau tidak Beno pasti sudah ambil dia tempoh hari dia sepertinya Biar mungkin kabur karena terburu-buru, dan Bonnie selamat karenanya sih. Iya juga ya. Kenapa Sintenya nggak ditaruh aja di tongnya aja tuh, kenapa harus menggunakan hewan ya? Supaya bisa ditelan binatang. Si kantong kedapnya dibikin sekecil dan setipis mungkin, dan karena kalau tidak, kantongnya bakal dikunyah. Dan kalau Sintenya imitasinya bocor, harus pakai jadwan bersih cukup banyak untuk menghilangkan baunya. Saya sejak itu ke pengadilan. Oke siap. Kita akan langsung sikat nih si binatang ini ya. Oke, kita pergi dulu. Nah, disitu ya. Telepor. Sikat juga ternyata nih. Mana nih si binatang ini? Mau dibokem sama dual blade-nya Aether ke nih? Nah, ini Benat nih. Udah ada nih orangnya nih. Tunggu, itu adalah penjara-penjara? Oh, kaget loh. Anda ditahan nih. Eh, ayo gerak-gerak. Oh, pakai linet coy. Nah, gak bisa kabur kan loh. Jangan lupa, Renoir! Bagaimana? Berhati-hati. Berhati-hati. Semuanya berhati-hati. Ya, saya menurut saya sudah banyak melakukan kebaikan selama bertahun-tahun. Tapi kamu tega melakukan tindak kejahatan kecil dengan meminjam namanya. Tidak, tidak, tidak. Karena saya menggantikan anak-anak dan anak-anak. Saya sangat. Saya berhati-hati yang berada di bawah anak-anak dan anak-anak. Tidak, apa yang ada yang ada yang ada di sini? Tidak, apa yang ada yang ada di sini? Tidak, apa yang ada di sini? Tidak, apa yang ada di sini? Tidak, apa yang ada di sini? Saya menggantikan anak-anak dan anak-anak. Saya berhati-hati. Tidak, saat itu, Seperti yang beberapa kali lakukan, saya sudah berhati-hati. Katanya aku bisa dapat uang banyak asal bersedia bantu mengirim hewan ke luar perbatasan. Jadi si Benad ini cuma mengirim hewan doang ya? Berarti yang beraksi itu yang memasukkan Sintai ke dalam perut hewan-hewan itu mungkin si Pierre, guys. Tapi saat itu, Pierre juga memberikan tegami yang berhati-hati. Di sana, saya adalah kuyang-kuyang. Saya berkaitan di sini. Oh, sebenad di ancam dengan si Pierre ya? Bersolong, berhati-hati. Saya telah membuat pembunyak dan airbag yang tersebut. Kemudian, saya mengambil pet yang berhati-hati jadi dalam utamanya si Pierre, dia otak dibalik semua ini dan dia juga yang melakukan semua itu. Jadi si Benad ini cuma korban gitu. Jadi dia di mana sekarang? Iya sih. Orangnya aja belum pernah ketemu ya? Aku tidak tahu mukanya selama ini cuma komunikasi lewat surat. Itu pun udah kita selidikin ya, guys ya. Kapan terakhir kali dia kirim surat? Oh, udah jadi buronan ya. Kemarin malam terakhir katanya tuh. Jadi di mana suratnya nih? Iya juga nih. Bener kata Lydat nih. Rasanya kamu ingin memanfaatkan ketidakadaan bukti untuk menimpakan semua kesalahan ke Pierre nih. tapi yang lukanya juga pelaku nih. Tidak. Sekarang ini pasti tidak. Oke, Ustadz ini biar Elodie aja yang kurus ya. Barney juga berjasa. Bonny tiba-tiba lari ke belakangmu dan Lynette. Kenapa Lynette? Lynette sepertinya masih memikirkan sesuatu nih. Coba selesaikan kasusnya. Oh, ada dua guys. Pilihan. Kita tanya Lynette aja dulu ya. Lynette kenapa Lynette? Kenapa? Aku yakin si Bener itu tidak bohong. Tapi setelah bicara dengannya tadi, perasaanku kalau ada yang tidak beres malah makin terasa. Oke, apa tuh? Kita menyelidikan dengan sangat cepat. Mungkin ada satu atau dua hal yang terlewatkan. Aku akan masuk monda detektif dulu. Oke. Apa ada hal lain yang aneh yang belum terungkap? Temuan kita di Poison. Surat-surat yang diterima Benard. Ada satu hal yang belum jelas dari kasus penyelundupan ini. Ini nih. Apa kita sudah tahu kalau Benard yang bertugas mengirim barang dan Pierre yang memasok? Apa mungkin yang ada yang kita lewatkan dari kedua fakta ini? Ham, ham. Oke. Pertama bahan. Kita topside-kan dulu. Menurut penyelidikan Cepras, Pierre sudah ditegur atas penelitian yang berhubungan dengan Sinte. Dia sudah tidak bisa lagi menggunakan bahan mentah milik institut. Buku kas. Coba menaksibatkan dulu. Eh, buku kas coy. Benard nih ya, dibayar setiap pengiriman selesai. Tidak ada catatan mencurigakan asalkan dia menerima uangnya secara perorangan. Bukan atas nama yayasan. Cara komunikasi pasti pakai surat nih. Nah, bener kan pakai surat. Tapi semuanya sudah dibakar. Lalu, serahkan untuk koneksi-koneksi dulu deh. Semanggota keluarga Levaver pasti pernah punya koneksi di luar konten. Serahkan. Kita sudah membuktikan kalau Benard dan Pierre mengatur secara terima piatong mengambang tengah laut. Koneksi. Bahan buku kas. Koneksi kah? Tidak, ini buka jawabannya. Suatu yang terima Benard. Oke, apa nih? Selepas hari patah, apakah dia mengirimkannya sendiri atau via pos tanpa nama petunjuk? Kabur dari lokasi. Surat tidak menyumurkan nama Pierre yang bersembunyi masuk akal karena Pierre tidak ingin ditemukan. Bonnie, si kucing hilang. Bonnie sudah menggelandang di jalanan selama beberapa hari ketika ketemu kita kemarin. Artinya dia sudah lepas waktu saat itu ditulis. Tujuan surat, tujuan surat. Kalau ini suratnya adalah untuk menyuruh Benard berjaga-jaga, kenapa tidak bilang apa-apa soal Bonnie? Gini nih. Hmm, kalau di tubuh Bonnie ada sintet imitasi, makanya dia adalah beban yang harus diambil kembali dengan cara apapun. Tapi kalau dia tidak bawa apa-apa, ya wajar kalau suratnya menyuruh Benard untuk tidak khawatir. The monkey tadi poison? Oke, pertama Leontine, tafsirkan. Simbol yang ada di Leontine melambangkan bahwa pemerikannya adalah anak di luar nikah. Serahkan peliharaan. Menurut Benard, semua hewan menjadikan pembawa obat dibawa ke pabrik VR dan bukan ke poison. Akhir dari Lefefer, keluarga Lefefer terkena jahat sampai-sampai keturunan mereka yang masih kecil dan belum berbuat salah juga jadi sasaran pembalasan dendam. Tapi VR membawa Leontine itu dengan santai, seperti perhiasan biasa. Kalau Bonnie? Bonnie sudah bersama VR sejak pertama kali mereka bertemu dengan merces pantom. Dan itulah kenapa Elodie datang mencari dia, tapi rasanya bukan cuma itu. Udah, ini kayaknya. Ini nih, hubungkan sama ini. Kecuh hubungan dan kecurigaan awal. Mulai, tafsirkan lagi. VR jadi tersangka utama kasus ini akibat musuhnya Kucing dan Leontine yang mencurigakan. Gini deh. Hmm, sekarang coba kita tanya. Ini Elodie nih. Berpikir, mereka akan segera pergi biarkan. Mereka segera pergi atau biarkan? Maksudnya gimana nih? Pemeriksaan yang tempat dan bantuan dari sahabat kadang juga bisa mempengaruhi hasil pemeriksaan. Bonus pemeriksaan saat ini akan menambah angka yang tadi secara acak dan membuat pemeriksaan kali ini lebih mudah berhasil. Bonus pemeriksaan sekarang. Petunjuk kecurigaan awal plus 5. Petunjuk tujuan surat plus 5. Jadi gue... Alalalalalalalalalalalalalalalalalala. Yang ini. Anjir, empat coy. Gagal. Intopasi Bennett bisa diserahkan kekuat keadaan. Mending kita tolong dulu hewan-hewan yang diayasannya. Kalau gagal begitu ya, guys. Wah, gagal. Oh, bukan gagal sih. Ini suasana hati si Linet langsung berkurang satu, guys. Oh. Jangan mau masakan diri, jangan mau masakan diri. Tolong kucingnya. Kebenaran masih gelap, tapi harapan sudah lepas dari kandang. Bentar, bentar. Kita tinjau ulang lagi nih. Kita tinjau ulang lagi, coy. Itu kayaknya gue harus berhasil, guys. Jangan gagal, guys. Bentar, bentar. Nah, ini ada dua ending nih. Petunjuk akhir cerita. Oh, ini ada ending dua nih. Ini kalau kita serahan ke Garde, kita lebih tolong kucing-kucing sama anjing-anjing yang... Sama hewan-hewan lain lah yang itu, ya, guys. Tapi kalau kita berhasil, mungkin ini kita dapat ending yang lain, ya. Oke, ada dua ending berbeda di sini, tuh. Oke, pertama gue harus tanya Linet dulu, ya. Oke, Linet lagi nih. Ah, ngulang lagi, coy, deh di sini. Lalu skip, skip, skip aja, ya, ini. Kita udah tahu nih. Nah, temukan kita di Poison. Akhir dari Life Affair. Hubungkan dengan... Hubungkan dengan... Serakan peliharaan. Dapat kecurigaan awal. Tapsirkan, kirim kesimpulan. Nah, udah. Terus, swat-swat yang terima benar. Tadi itu... Bentar, tapsirkan dulu. Tadi gue lupa, guys. Yang ini mana, ya? Nah, yang ini. Tujuan surat. Kirim kesimpulan. Oke, satu lagi. Buku khas. Bukan. Ini bukan. Koneksi. Tadi salah ya, koneksi ya. Komunikasi. Bahan, komunikasi, atau buku khas? Buku khas, coba. Tidak, bukan ini jawabannya. Oke. Kita tanya lagi. Oke, kita harus 20. Nah, mungkin yang paling kanan kali, guys. Dapat 2, coy! Anjir, gacha bener, coy! Ya, elah, boy. Itu bener-bener harus gacha banget, guys. Apa sih? Cari ending doang gacha, loh. Eh, cari ending doang gacha, loh. Bangke. Bener, nih. Oke, kita ini dulu, ya. Aku oke-oke aja sih. Tapi ngulangnya di sini, loh. Nah, ngulangnya tuh dari sini, guys. Oke, ini hubungkan ke... Hubungkan ke sini. Terus kecurigaan awal. Kirim kesimpulan. Oke, surat-surat. Kabur dari lokasi. Nah, yang ini, nih. Tujuan surat. Kirim kesimpulan. Kayak terakhir bahan, nih. Yang terakhir bahan. Yang terakhir bahan. Kita kirim kesimpulan. Tidak, bukan ini. Oh, bener! Oh, begitu ya. Bisa salah, bisa. Bener, ya. Oke, guys. Kalau bener, tiga, nih. Kalau tiga-tiganya bener, kita dapat yang lain lagi, nih. Oke. Kebenaran, dibalik kesaksian ini adalah pernyataan Bener. Kita tersaksikan dulu. Oke, itu udah. Oh, itu bener. Tapi coba ini, tersaksikan yang ini. Oke. Ada dua, dong. Seputu yang tidak bertahap ketemu, nih. Bener, belum pernah ketemu dengan Pierre. Kalau yang ini? Sudah, sudah. Yang bener yang ini, guys. Kita hubungkan dengan ini. Dan muncul yang ketiga, ini. Masih ada orang ketiga di luar sana. Iya, ini, nih. Untung juga, ya. Kita ngulang juga, nih, guys. Jadi, kita tahu, nih, guys. Ternyata ada dialog tambahan, loh. Apakah ini memicu? Bagus. Masih harus gacha di sini. Ya, elah. Plus 5, plus 5, plus 5, plus 5. 5, 10, 15, 20. Plus, atuh, oi. Dapat 18 atau berapa, kek? Nah, 11. Mantap. Cukup, cukup. Oke. Berhasil, guys. Selahkan dia mau kabur. Tahan. Benet dan Pierre pelakunya bukan cuma mereka berdua. Nah, ini akhir yang bener, ya. Benet mengira selama ini dia berhubungan dengan Pierre. Dan Pierre mengira selama ini dia mengikuti arahan dari Benet. Tapi mereka tidak tahu bahwa masih ada satu orang lagi yang terlibat. Memang aneh sih rasanya kenapa Pierre bisa merasa perlu untuk pulang ke rumahnya bersama Bonnie dan Leontine itu. Kenapa dibikin semudah itu untuk ketahuan oleh Marichus Phantom. Semua hewan yang Pierre ambil dari tong kayu harusnya dibawa langsung ke markasnya. Dan mengingat situasi yang bahaya harusnya Leontine-nya tidak dibawa. Keduanya sangat berlawanan dengan cara-cara yang dia biasa. Oh, jadi begitu. Benet diperintah sama si Pierre. Si Pierre diperintah sama seseorang yang ketiga ini, guys. Orang ketiga ini. Jadi, orang ketiga ini ngancap si Pierre. Si Pierre ngancap si Benet. Ya, mungkin dapat kita seperti ini tempat sebelum Asis Phantom datang. Bawa kucing dan Leontine-nya. Agen kami yang menyamar akan membantu. Agen kami yang menyamar, coy. Tanpa sepengetahwanya, si orang ketiga yang menulis surat perintah untuknya sudah dari dulu memutuskan untuk menumbalkan dirinya dan Benard demi menyelamatkan diri sendiri. Dia sengaja menyuruh keduanya untuk berkomunikasi Pia surat dentong kayu agar mereka tidak pernah tetap muka. Ya, sepertinya si orang ketiga ini memang berniat menjadikan mereka berdua tumbal sedari awal. Aduh, gue semakin curiga loh. Ini siapa orang ketiganya nih? Dari pengakuan Benard sangat mudah untuk menyimpulkan bahwa dirinya dan Pierre bekerjasama. Kasus ini sederhana saja. Benard yang menyelundupkan barang Pierre yang meracik dan menyiapkan obatnya. Dengan demikian siapapun tidak mencurigai adanya orang ketiga. Itulah kenapa seorang ketiga sudah memastikan kalau Pierre tidak akan pernah ditemukan. setelah dia menyuruh Pierre menampakkan diri si orang ketiga memberikan perintah berikutnya bahwa semua sudah diatur dan dia tinggal membawa Bonnie kembali ke markas. Lalu Pierre pun disergap dan dia dilenyapkan. cuy. Wah ini kok even deadnya lebih dark ya. Even deadnya lebih dark loh. Ini dark banget sih ini. Dilenyapkan loh guys. Walaupun tidak ada ini ya actionnya ya tapi walaupun berdasarkan cerita ini ini dark sih guys. Ini pendet yang paling dark yang pernah gue jalanin sih di Genshin. Walaupun nuansanya gak dark tapi sebenarnya ini ceritanya dark loh guys. Tentunya Pierre yang tiba-tiba menghilang langsung menjadikan tersangka utama dan karena terakhir Bonnie terlihat bersama dirinya. Seorang ketiga tinggal menuntut Pierre berwajib untuk menjelidiki yayasan manusiawi. Lalu membuat Bernard mengaku Oh Bernard pun akan mengatakan menyatakan Pierre sebagai dalang dibalik semuanya dan Pierre akan menjadikan buronan yang bersembunyi untuk menghindari penangkapan. Apa maksudnya surat yang ku terima kemarin yang isinya membuat aku menyangka Pierre masih hidup pengirimnya juga si orang ketiga Berarti selama ini si Bernard itu menerima surat bukan dari si Pierre-nya guys tapi dari seorang ketiganya si Pierre-nya sudah dilenyapkan dari dulu guys Eh tahan dulu tahan dulu tapi dia yang bilang bahwa Pierre hilang karena ingin kabur dari jadatan hukum dan dia juga dan dia juga yang bilang bahwa Pierre adalah keturunan Lefevere Tuh kan kecurigaan gue bener loh guys tapi kalau hilangnya Pierre itu sekedar cerita bohong untuk menuntuk Pikachu pembunuhan maka mungkin saja keturunan terakhir Lefevere bukan seorang putra melainkan seorang putri betul bukan Nona Elodie Lefevere wah anjay bener-bener plot twist loh guys ada plot twist plot twist sama plot twist lagi loh wah ini ini cerita even dead tapi tidak serasa even dead loh harusnya si Chapra sama si Lili sudah datang ke sini sih dugaan gue bakal datang mereka ke sini coy begitu pas soalan proleturi khusus dan lineik ikut terlibat semakin sulit memendalikan hasil penyelidikan yakin dengan cara membunuh Bonnie dan meninggalkan mayatnya di markas Pierre agar ditemukan oleh pihak berwajib wah soalnya kalau gue biarin si Bonnie mungkin udah gak ada di tape part ini loh guys kucing si Bonnie ini mungkin sudah tidak ada nih guys kalau kita gak ambil ending yang ini kalau endingnya kita udah deh selain aja ke garde padahal si Elodie ini nih pelaku utamanya nih guys si Elodie ini nih kita lagi nyelamatin kucing-kucing sama anjing-anjing atau hewan-hewan yang lain eh si Bonnie udah gak ada wah ini masih wah memang sih mungkin alur yang paling tepat alur kesini ya udah fix nih alurnya kesini sisanya filler doang bukan filler sih itu beda alur coy tapi lebih baik alurnya mengarah kesini aja ya untung kita pilih alur yang ini ya guys tapi ada suatu-suatu yang terjadi luar rencana Bonnie berhasil kabur di tengah kacauan ya ini nih Bonnie berhasil kabur tapi kejadiannya waktu kamu menyergap Pierre kamu bahkan tidak ada waktu apakah dia sudah gembung diisi Sinte imitasi atau tidak makanya nyamperin ya tapi kecurigaan kita kepada si Benat dulu guys si Elodie malah gak curiga soalnya dia anggota garde gitu udah nih Elodie kamu tertangkap basah nih gak bisa ngelak nih tapi kemudian kamu mendapat peluang baru Bonnie berhasil kembali ke kota bahkan muncul di iklan The Stimbert seperti Benat ini popnya si ini ya si Lynette waktu itu seperti Benat kamu juga ingin memastikannya si perutnya makanya kamu buru-buru ke tempat kami tapi bedanya kamu berharap si Pierre tidak keburu memasukkan Sinte imitasi ke perut Bonnie waktu menelidiki kucing milik tersangka kami tersengaja menemukan bahwa si tersangka menyelundupkan Sinte imitasi dengan memanfaatkan hewan sebagai pengantar barang itu rencanamu tujuannya agar penyelidikan ini mengarah kegayasan manusiawi jadi ibsi Elodie ini aman guys tapi Bonnie sangat beruntung tapi kamu kurang beruntung Bonnie bersikabor sebelum Pierre berkesil membuatnya menelan kantong Sinte imitasi rencana yang lama gagal jadi kamu segera menyusun rencana baru kamu memanfaatkan aku dan Zirepir untuk membantu menjadikan Benat sebagai tersangka utama wah memang sih ini otak-otak jahat yang seperti ini tuh guys memang mengerikan kamu tahu Linette yang menyelidiki kasus ini bersama Cepress kan dan kamu juga tahu sejarah Linette dengan keluarga Life Affair yang lebih baik berkata dan semua melihat pengetahuan yang mengembalikan kecil untuk mengembalikan tempat yang mengembalikan Iya loh Kejajasan manusiawi agak mencurigakan nih Waktu dicontoh di pelabuhan Luminos tadi tuh Kita temuin Kamu yang kasih liat kamu catatan pelabuhan Dan itu memang mengarah kejajasan manusiawi Kamu mengarahkan kami kesana loh Elodie Kamu mau ngelak apa lagi Elodie Nah yo Tidak bisa ngelak kan lo Kamu bahkan sengaja menyorot kegiatan nyayasan ketika kamu memilih catatannya Agar yang baca bisa langsung melihat nama itu Tapi kegiatan petugas pelabuhan tidak catat di dalamnya Dengan kata lain kegiatanmu tidak masuk catatannya Aku curiga bahwa kamu punya banyak kesempatan Untuk memindahkan bahan mentah sintai imitasi Dari pelabuhan ke kapal kecil Lalu berangkat ke titik pertemuan yang ada tong mengambangnya Setelah Bennett memasukkan hewan yang nibius ke dalam tong Kamu membuka tutupnya dan memasukkan bahan mentahnya Asal kamu melakukannya sebelum Pia datang mengambil barang Tidak akan ada yang tahu Wah bisa begitu loh guys serius loh Si Elodie ini bahaya banget sih guys Otak vilain nih si Elodie ini Dan itulah kenapa baik si penyelundup dan si pembuat obat Tidak tahu ada orang ketiga yang memasuk bahan mentah Lalu mereka beroperasi seolah-olah hanya ada mereka saja yang terlibat Pertama kamu menghubungi keduanya lalu mengamankan bahan mentah Kemudian kamu menyuruh Bennett menyiapkan tong mengambang dan hewannya Setelah itu kamu memasukkan bahan mentah ke tong yang sudah ada hewannya Lalu kamu menyuruh Pierre mengambil tong untuk dibawa ke pabriknya Pierre membuat Sinte imitasi dengan bahan mentah dari kamu Membuat hewan-hewan menelan kantong berisi obat Lalu memasukkan hewannya kembali ke tong Setelah dikabari oleh Pierre yang aslinya adalah kamu Bennett lalu kembali ke titik pertemuan untuk mengambil hewannya Dia mengirim semua keluar dari ponten setelah jumlahnya kena kuota Demikianlah kebenaran dibalik operasi penyelundupanmu Wah ini cerita Bagus loh guys Bikin kita mikir loh Si Bennett Ini kayaknya si Bennett yang paling apes sih ini Tapi si Pierre juga apes coy Si Pierre udah mati coy Sudah dipercaya aku sama sekali tidak menyangka loh Enggak si Pierre Kan duluan si Pierre sama si Elodie itu ya Tapi si Pierre gak tau si Elodie nya Dia tuh diperintah gitu doang guys Diancam lah sama kayak si Bennett Tapi yang paling apes tuh menurut gue si Bennett sih Dia gak tau apa-apa Gak tau apa-apa gitu Kayak kebetulan gitu Ketemu surat sama si Pierre ya Eh malah jadi harus ngikuti instruksinya gitu ya Soalnya si Pierre juga ngikuti instruksinya dari si Elodie ya guys Menurut gue yang paling apes tetep si si Bennett nih Itu bukan imajinasi coy Itu beneran Apa menurutmu abis ini dia bakal bilang apa Pernah kepikiran untuk nusnopel detektif tidak Kalian bicara begitu memangnya ada buktinya Ayo Ayo Bagus Bagus Pernyata mudah sekali mendebak jalan pikiran dan kata-katamu ya Baiklah kalau begitu untuk kasus ini juga sama Ada beberapa tempat yang sangat cocok untuk menyembunyikan bukti Kamu tahu betul bahwa kasus ini tidak akan selesai sampai Pierre ditemukan Kamu akan buat supaya dia terlihat bunuh diri karena takut Lalu penyelidikan ini pun ditutup Dengan demikian kamu bisa menimpakan Tindak kriminal Penyelundupan ke luar bangsa Penculin barang mentah yang disita pabean Bahkan sekalian nama Levifer juga ke dirinya Orang mati tidak bisa buka mulut Tapi kamu ingin supaya surat terakhir dan diterima Bennett itu berasal dari dirinya Makanya kamu harus pastikan Orang ini tidak akan ditemukan sampai si Bennett mengaku Demi tujuan itu kamu akan menyembunyikan tubuhnya sampai saat yang tepat Untuk membuat tempat kejadian perkara bunuh diri palsu Atau kamu taruh mainnya tempat yang bisa menggaburkan perkiraan waktu kematian ya Misalnya ya di dalam air Lokasi yang idealnya tersembunyi Tapi masih bisa diawasi dengan baik Contohnya di kapalmu Ada banyak ini ya Cara untuk menggaburkan perkiraan waktu kematian nih Ayo 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 Sudah nih Tangkap basah nih si LOD Gak bisa loh Lawan Cepress lu Kalian datang juga ya Cepress line Wah Cepress lu udah menyelendiki sampai kesini loh guys Mungkin kalau kita pakai ending yang gagal juga itu Tinggal serahin aja ke Cepress sama line ya Mungkin endingnya bakal tetap mengarah ke sana juga sih Tapi lebih baik ending yang ini guys Kita sama-sama membuktikan juga ya Sudah, sudah, sudah Membuktinya sudah ada Kamu gak bisa ngelak loh Memang si otak pilihan ini bahaya loh guys Si LOD ini bahaya banget loh otaknya tuh Sekarang gua tau guys Sekarang gua paham Sekarang gua tau Kenapa LINE sama LINE ini Trauma banget sama keluarga life affair ini Dan kenapa si Alessino pun sampai membantai mereka semua coy Otaknya vilain semua Contohnya nih Si LOD ini Kita gak akan kepikiran guys Kalau gak Mencayain kasusnya dengan bener nih Kalau ternyata Ada Musuh di dalam selimut guys Yang Sebenernya itu rekan kita Ternyata itu musuh kita guys Tidak disangka loh Grogelai Pepper memang sangat terkenal Sering memanfaatkan penyamaran dan penyusupan Untuk mencapai tujuan Siapa sangka Mereka rupanya telah berhasil memasukkan orang ke garde loh Iya loh Sampai masukin ke garde loh Kalau dilihat dari waktunya Kamu didaptarkan ke garde sebelum kejatuhan keluarga ya Tapi mereka pasti tidak menyangka Kalau kamu akan memanfaatkan situasi untuk menyelamatkan diri Ketika peristiwa itu terjadi Bukan hanya itu Kamu bahkan ikut serta Dengan aktif dalam setiap interogasi Penahanan dan sidang para anggota keluarga level fair Supaya tidak ada yang mencurigai mu Kamu tega dengan kejam Menyerahkan sekutu sendiri ke tangan musuh Setelah mereka tidak lagi berguna Seperti kadal yang kabur dengan meninggalkan ekornya Bertahun-tahun Kamu hidup seperti itu Wah emang si Elodie ini Parah banget si Elodie ini ya Waduh si Benno coy Benno tiba-tiba tumbang karena dipukul Dipukul siapa tuh? Mereka semuanya bajingan tak tahu diuntung Bukan cuma Bernard dan Pierre Tapi orang-orang di Lefebvre juga Mereka biasanya Biasanya cuma memanfaatkan aku Aku kehilangan kesempatan untuk hidup normal Karena lahir di keluarga sialan itu Bukan cuma itu Karena mereka ingin aku jadi mata-mata Namanya saja aku tidak boleh pakai Aku hidup dihantui ketakutan pada mereka Dan bahkan setelah mereka lanyap dari muka bumi ini pun Aku harus terus menyembunyikan nama dan jati diri Selalu khawatir kapan musuh Mereka akan datang mengetuk pintu Lalu tidak rasanya hidup seperti itu selama bertahun-tahun Hidup sebagai keturunan Lepeper yang terakhir Espresi Elodie sepertinya tidak wajar Ada sedikit drama dari suara Elodie yang tiba-tiba gelisah Dia sepertinya hanya menggetas dengan cara pura-pura murka Oke MC kita nyadar coy Aku tidak tahu dan tidak peduli Ya gak usah ini lah Gak usah peduliin dia Lineth Biarin aja dia Tidak ada yang tanya juga Nantikah saja kalau mau pidato pengadilan sudah menunggu Gak usah ini Apa itu? Kamu adalah orang-orang yang tersebut, kan? Betul, kan? Sekarang masih ada yang tersebut, Anda saja, Eroldi. Baiklah, berhubungan. Berhubungan, saya akan berhubungan. Ini adalah apa-apa, kan? Tidak, jangan ke sini! Jangan ke sini! Itu... Sepertinya perangkat ini aneh. Ya, aku juga tahu itu aneh. Hal kecil yang dipanggang Eroldi terlihat kasar, seperti dibuat dari bubur kertas. Ini adalah apa-apa yang saya tahu. Hehehe, saya akan menggertakkan tersebut. Oh, ini memang gertak saja, kan? Sekarang ini, kumpulan pemerintah ini. Aduh, Kepulau, Kepulau, Kepulau. Tidak disangka loh, guys. di Evendent ada pilihan seperti ini loh guys ada 4 cara tapi kita gacha lagi nih wah coming bener nih kalau gue kalah di gacha nih gue ngulang lagi dialognya nih waduh lama lagi nih musliat bantu Linet mengelabui Elodie bujuk coba bujuk Elodie untuk menyerah intimidasi bantu Cepros mengancam Elodie pakai akal sehat serang diam-diam waktu Elodie lengah intimidasi bujuk udah pak ini lah pasti gue pilihan ini lah 15 15 please please lebih dari 15 please ada tambahan 6 nih dari Linet ini nih berhasil guys buset baru kali ini loh gue deg-degan loh deg-degan kalau gak ini kalau gagal ngulang-langinya jauh nih oh udah diserangnya nih nah udah beres sebelum Elodie selesai mengucapkan cerita dia sudah dilumpukan oleh dirimu dan Linet nah kalau ini gue sepakat sama Linet lebih mudah mengurusi sumber masalah daripada mengurus masalahnya nih terus yang dia pegang itu apa itu kayaknya bohongan doang kan nah tuh kan cuma menggertak mungkin itulah kenapa dia tiba-tiba menghantam Beno sampai pingsan dia tidak dia tahu tidak ada bahan peledak di ayasan oh iya dia sampai berdrama sosok tragis gitu loh iyalah ciut gitu loh otaknya aja itu v-line sebenarnya mah nyalinya ciut tuh si Elodie tuh oh Linet udah lelah nih oh Linet udah lelah nih wah aku sudah lupa tuh maksudnya aku waktu maksudnya waktu kamu bilang kalau aku mampir berpikir dia bilang apa tadi eh ini gue gak mau gaca lagi coy gue gak mau gaca lagi yang ini ya siapa juga yang mau gaca coy terus ngulang lagi dilongnya iya kita kan mau minum teh bareng Linet ya ini si Benat sih paling kasihan sih menurut gue coy aku pasti penasaran sama sesuatu gimana caranya Elodie dapat bahan meramuan oh bahan-bahannya bisa ditemuin di tempat lain gitu ya oh pake bahan-bahan biasa co mau macu sintonya nih kayaknya 通常港での応酬は一時的なものだ ya tinggal menunggu waktu saja ya udah itu ketangkap itu Linet tanya dulu kamu belum pernah pake mode serius selama ini loh itu tadi gue serius ya itu tadi gue serius gue gak mau ngulang dialog lagi soalnya aku lupa kapan terakhir kali liat kamu kayak gini apakah ada seseorang ya aku masih pernah sama sesuatu kenapa peer bisa direkrut ini pendet dengan cerita terpanjang sih betulah guys でばあんににパンチャンラインや それで彼の初期の反抗を 密かに隠蔽して レノアの名前で手紙をかえた 集めた犯罪の証拠と 巨額の儲けを餌に 自分の今後の計画に協力するよう peerを脅したんだ ただ残念ながら リネットに出会ってしまった あの子は普段考えるのが 好きじゃなさそうに言えるけど 真面目になると 誰よりも鋭いんだ でもそのモードだと エネルギー消費が激しい こっちはまだしばらく長所で 時間がかかるから 妹のチャージは 君にまかせてよ Jadi kamu tolong bantu isi ulang energinyaよ oh siap siap Isi ulang energi Ya udah Bentar, bentar gue foto dulu Oke, udah Kita temuin Lynette lagi guys Penutupan nih Wah, ini habis sampe hampir 2 jam loh guys Cari 2 ending doang loh ini Ending yang lain panjang juga gak? Kalo yang lain panjang juga Mending di next episode aja kali ya Oh, mau dong tehnya Kucing imutnya dong Apa kamu tidak tertarik sama perkembangan selanjutnya? Gue maksudnya kucing imut tuh si Lynette-nya guys Bukan kucing boninya Pestate dong Yuk, kita pestate nih Kuncinya bukan berapa lama kamu di mode standby Asal waktu yang dilalui berkualitas energinya bakal lebih cepat terisi Aku masih ada pertanyaan nih Sejak kapan kamu mulai curiga pada Elodie? Dari awal aku merasa ada yang aneh Oh, dari awal ya Udah prilasat berarti Waktu itu Elodie berusaha mendekati Bunny ya? Elodie kan mencoba mendekat Tapi Bonnie sengaja menjauh Mungkin Bonnie sudah pernah kabur dari dia Waktu di pabrik PR Atau mungkin instingnya yang bilang Kalau di depannya itu bukan orang yang baik Tidak semua orang yang suka kucing itu orang baik Tapi kalau kucing suka sama kamu Kemungkinan kamu orang baik Nah itu guys Catat guys Masuk akal Maksudnya sering memikir kejauhan Tapi kucing bergerak mengikuti insting Dan insting itu sangat tajam Contohnya ya si Bonnie Dia suka sama kamu dari pandangan pertama Oh, Bonnie Udah gue melihari aja nih Ditipot gue nih Oke guys Restatehnya Petualangan Pencari Dan kucing Tirai kisah kalian pun Untuk saat ini ditutup Ini si Ending True endingnya sih menurut gue guys True ending dari event date-nya si Lineth ini Oke Lama juga loh Petunjuk akhir cerita Disini ada akhir cerita juga sih Tapi yang disini ada alurnya star sendiri juga guys Yang ini nih Panjang juga nih kayaknya nih Dan Yah Guys Mungkin Untuk videonya Kita akan cukupan dulu sampai disini ya guys ya Kita sudah menyelesaikan Akhir cerita ini ya Dua ending dari Story event undangannya Lineth nih guys Tapi ini belum semua endingnya Ini kita akan kerjain lagi nanti di next video ya guys ya Ini ada satu nih Dari sini Arahnya ke sini Nanti kita akan kerjain juga Dan Yah Dan disini ada alur cerita yang satunya lagi nih ya Ini kayaknya yang pesta sih menurut gue Dan ini kayaknya bakal lumayan panjang sih Jadi kalo di Rekorin Atau di kelarin sekarang Mungkin bakal terpanjangan videonya Sekarang juga udah 2 jam Ini udah panjang banget sih Video kortennya nih Dan ya guys Kita akan ketemu lagi di next video Thanks for watching Saya Zirebir Stay in the note Bye bye Sampai jumpa